Kita lanjutkan lagi ke informasi lainnya, lantaran bermain di area bekas longsor. Tiga anak di kampung Cipinang Gading, Kota Bogor tertimpa tembok penahan tebing. Satu di antaranya meninggal dunia. Warga bergotong royong mengevakuasi seorang bocah laki-laki yang tertimpa material tembok penahan tebing di kampung Cipinang Gading, Kota Bogor pada kami siang. Bocah berusia sembilan tahun itu ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara dua anak lainnya terluka dan dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa terjadi saat ketiganya bermain di area bekas longsoran untuk mencari ikan. Kemudian salah satu korban menggeser bongkahan beton yang tengah diperbaiki hingga jatuh menimpa ketiganya. Mereka ini bermain di lokasi pasca longsoran. Di area pasca longsoran yang memang sedang dikerjakan. Diperbaiki ya, akan diperbaiki. Nah, bentuknya adalah ini musibah. Jenasah sang bocah pun langsung dimakamkan pihak keluarga di tempat pemakaman umum setempat. Pengawasan dari para orang tua terhadap anak-anaknya penting dilakukan agar kejadian serupa tak kembali terulang. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Ina lillahi wa ina ilahi roji'un. Semoga korban meninggal dunia dapat tenang di sisi Allah SWT. Dan untuk dua anak yang masih menjalani perawatan, bisa segera lekas pulik kembali. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, berita tadi cukup membuat prihatin. Di mana anak-anak yang tengah bermain atau menangkap ikan, tertimpa tembok dan memakan korban jiwa. Terlepas dari pengawasan orang tua. Betulkah sifat lalai termasuk dalam penyakit hati, Pak Ustaz? Ya, lalai itu kalau di dalam Al-Quran sering disebutkan lawan dari zikir. Ada kata ghafilun, orang yang punya sifat ghafilun itu artinya orang yang lalai. Itu biasanya diperhadapkan dengan lawannya yaitu zakirun, orang yang mengingat. Nah ini termasuk penyakit hati karena ingat kepada Allah atau tidak ingat, lupa kepada Allah itu bagian dari kesadaran hati. Benar, kalau dikatakan lalai itu termasuk penyakit hati atau masalah hati itu iya. Karena ketika kita lalai, itu artinya kita sedang lupa kepada Allah terutama. Karena kita lupa kepada Allah, sehingga kemudian kita tidak bisa mengontrol kata-kata kita, tidak bisa mengontrol perbuatan kita. Tetapi sebaliknya kalau kita selalu ingat kepada Allah, Allah yang akan turun tangan lah istilahnya. Allah yang akan turun tangan mengontrol hati kita, mengelola hati kita, dan mengarahkan perbuatan kita. Jadi saya kira ini sangat penting gitu ya soal lalai dan ingat ini. Apalagi kalau kita baca atau kita ingat doa-doa yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu, termasuk bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW, itu banyak sekali ulama-ulama soleh kita terdahulu yang selalu memohon kepada Allah, jangan sampai engkau menjadikan kami termasuk orang-orang yang lalai. Jangan menjadikan. Karena kalau sudah lalai, itu nanti banyak sekali akibatnya. Lupa Allah berarti nanti lupa solat, lupa berbuat baik, lupa jasa orang yang sudah berbuat baik kepada kita, lupa solawat kepada Rasul, dan lain-lain banyak. Ini pangkal dari banyak perbuatan. Dan sebaliknya kalau kita tidak lalai, kita selalu ingat kepada Allah, biasanya kita akan mudah mengontrol diri kita gitu. Untuk berbuat baik, untuk selalu taat, untuk berbuat baik kepada orang, untuk taat kepada peraturan termasuk. Itu kalau kita tidak terkena lalai. Begitu saya kira pengertian lalai di dalam Al-Quran sering dihadapkan atau diperlawankan dengan zikir atau ingat. Tidak ingat berarti lalai, lalai berarti lupa kepada Allah SWT. Begitu saya kira. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Gustaf, sebenarkah rasa kewaspadaan sudah tertanam pada jiwa-jiwa atau diri seorang hamba yang beriman kepada Allah SWT? Selain dekat dengan sang pecipta, bagaimana agar hamba Allah terus meningkatkan keimanan hingga kewaspadaan dalam hidup? Ya, betul sekali sebetulnya. Tadi sedikit sudah saya singgung bahwa begitu seseorang itu beriman kepada Allah, tentu dengan keimanan yang benar, itu biasanya diiringi dengan ingat terus kepada Allah. Karena kan bersamaan itu. Begitu kita beriman, lalu kita berusaha menjadi orang yang bertakwa, itu sarana-sarananya adalah antara lain ingat kepada Allah. Nah, dengan kita beriman, kemudian kita dibimbing oleh Allah untuk menjadi selalu ingat, nanti efek dari itu adalah kita selalu waspada. Kan dalam sebuah ungkapan dari Sayyidina Umar bin Khattab, itu pernah beliau mengatakan, memang ini tentang definisi takwa, tapi takwa juga bagian dari mewaspadai diri supaya tidak celaka. Itu kata Umar, takwa itu antara lain adalah ibarat kita sedang berjalan di atas jalan yang berduri. Jadi kita harus hati-hati, betul. Ada duri di sebelah kanan, sebelah kiri, ada duri. Jangan sampai kita terkena duri. Nah, perjalanan hidup kita yang seperti itu-itu, kita akan bisa terhindar dari duri, kalau kita, dasar keimanan kita kuat. Kalau keimanannya kuat, kemudian Allah membuat kita selalu waspada. Allah yang akan mengingatkan, hati-hati loh, di sebelah kananmu ada duri. Sehingga kita kemudian mengambil jalan agak kiri. Nanti begitu jalan kita sudah di kiri, Allah akan mengingatkan lagi, kalau ada duri lagi. Itu di depan kamu nanti itu ada duri. Hati-hati, nanti kita akan berbelok ke kanan. Itu ibarat yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, semacam itu. Jadi memang betul, kalau kita imannya sudah benar, sudah kuat, itu selalu ingat kepada Allah, pasti Allah yang akan membimbing jalan kita untuk tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang membuat kita celaka. Jadi artinya ada kewaspadaan di dalam diri kita. Lihat saja orang-orang yang soleh, yang hidupnya baik, itu mereka hati-hati untuk berjalan, meniti jalan itu, sehingga jangan sampai terjebak dalam kemaksiatan. Itu ya, saya kira, Pak Wanda. Selamat menikmati.